Pembacaan Alkitab di kita hari ini sesara, dalam rangka perjamuan kudus sedunia, yang diambil dari kitab perjanjian lama yaitu kitab Nabi Yehaskiel, Yehaskiel pasalnya yang ke-18, mari kita persiapkan bersama, nanti kita akan membacanya secara berbalasan, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32, Yehaskiel 18 ayat 25 sampai 32 Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan boleh kita mengerti dengan baik, dan kita pahami dengan benar untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuhan, Allah Bapak kami pemelihara hidup kami, kami sungguh merasa bersyukur, karena kami boleh mendapat pemeliharaan Tuhan, yang maha baik, maha kasih, maha murah. Oleh karena itu, ya Bapak, pada kesempatan ini, kami hadir untuk bersama-sama, selain memperingati dan merayakan perjamuan kudus sedunia, bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, dengan sakramen perjamuan kudus. Kami juga rindu untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, kuasai hati, roh dan pikiran kami, oleh rohmu yang kudus, supaya sebentar ketika firman Tuhan diberitakan, kami benar-benar fokus, dan kami benar-benar peduli kepada firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dengan baik, dan memahaminya dengan benar. Namun ya Bapak, tolong kami juga agar supaya kami tidak hanya rajin mendengar, tetapi juga kami dimampukan dan diberanikan, untuk melaksanakan apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Agar supaya kami boleh hidup, damai sejahtera. Inilah permohonan kami ya Bapak, demi Kristus Tuhan firman yang hidup, kami memohon. Amin. Mari kita baca secara berbalasan, Bapak-Bapak bersama dengan saya, membaca ayat-ayat ganjil, dan ibu-ibu membaca ayat-ayat genapnya, mulai dari ayat yang ke-25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, Hai kaum Israel, Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat, fasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Tindakanku yang tidak tepat, Hai kaum Israel, Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kamu akan baik kau berserat. Demikianlah sesudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Haleluya Sudara-sudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Biasanya kesusahan hidup, penderitaan, kesulitan, menyebabkan orang lalu berbuat nekat, mengambil jalan pintas, bahkan mungkin nekat mengambil jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu, sehingga Nabi Yeshkel diutus untuk menegur umat Israel. Ketika umat Israel mendapat hukuman dibuang keluar negerinya, mereka menderita, mereka susah. Dan di situ sesudara, mereka berontak, menyalahkan Tuhan. minggu lalu sesudara, kita telah mendengar firman Tuhan, yang mengatakan, dengan tema, siap menderita, karena percaya. Ya, sebagai orang percaya, mestinya kita konsekuen dengan kepercayaan kita, untuk menempuh jalan hidup yang Tuhan tetapkan. tetapi betapa sering memang, jika lo harus menderita, karena percaya, karena iman, orang bisa, kemudian mencari kesalahan, bukan pada dirinya, tetapi pada orang lain. Bahkan mungkin pada Tuhan, seperti, yang kita baca tadi, coba perhatikan ayat yang ke-25, sesudara. tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, coba. Dia menuduh Tuhan, yang berbuat tidak tepat. Lalu Tuhan mengatakan, dengarlah dulu, hei kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, atau tindakanku yang tidak tepat, sesudara. setelah sekalian, itulah sikap, daripada umat Tuhan, yang tidak konsekuen, konsisten, dalam kepercayaan. dalam ayat yang ke-26 berikutnya, sesudara, Tuhan mengatakan, kalau orang benar, berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati, karena kecurangan, yang dilakukannya. jadi sesudara, jangan pikir, bahwa kalau sudah menjadi orang yang saleh, rajin beribadah, rajin mempersembahkan korban bakaran, dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika menghadapi, kesulitan hidup, menghadapi, penderitaan, lalu berbuat curang, berbuat durhaka, yang menyimpang dari Tuhan, apakah, itu benar? Sudara, Tuhan, mengadili kita, dengan, sepenuh kehidupan kita. Oleh karena itu, sesudara, Tuhan melihat, dan mengadili, umat yang dikasihinya, dengan benar, dengan benar, dan adil. Bukannya dari, apa yang mereka, lakukan, mengikuti, akan, upacara-upacara keagamaan, dengan baik, seperti persembahan, seperti ibadah, seperti pengorbanan, dan sebagainya, Akan tetapi, Tuhan juga, mau mengadili, bagaimana, sikap, hidup, perbuatan, tingkah, laku, dan juga, usahanya. jangan, jangan berpikir, bahwa, kalau sudah saya rajin, melakukan, upacara-upacara, keagamaan saya, maka saya sudah, mempunyai, deposito, kesalahan hidup, yang begitu besar, sehingga, boleh, semenang-menang, berbuat curang, dan durhaka. Padahal, sesara, Tuhan itu, begitu baik, Tuhan itu, maha kasih, Tuhan itu, maha murah, Tuhan itu, ingin, semua orang, sesara, tidak hanya, orang-orang yang saleh, tapi juga, orang-orang fasik pun, diselamatkan. Mari, setelah kita lihat, ayatnya, yang ke-32, sesara, sebab, aku tidak berkenan, kepada kematian, seseorang, tidak berkenan, akan kematian, seseorang, yang harus, ditanggungnya. Demikianlah, firman Tuhan, Allah, oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup. Ini, memberitahukan, saudara, bahwa Tuhan itu, begitu baik. Tuhan ingin, semua orang itu, selamat. Kasih kemurahan Tuhan, luar biasa. Sehingga, dia rela, datang ke dalam dunia, dalam diri Yesus, untuk menyaksikan, akan kasih kemurahannya, yang benar, itu dan adil. Rela, mati, berkorban, disalib, menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, yang sebentar, akan kita, peringati dengan, perjaman kudus ini. jadi, saudara, betapa pentingnya, pertobatan itu. Ayat yang ke-27, saudara, memberitahukan, sebaliknya, kalau orang fasik, bertobat, dari kefasikan, yang dilakukannya, dan ia melakukan, keadilan, dan kebenaran, ia akan, menyelamatkan, nyawanya, saudara, coba, orang, orang, fasik, orang-orang, jahat, kalau kemudian, dia bertobat, dengan sungguh, tulus, ikhlas, Tuhan mengampuni, dan Tuhan menyelamatkan. Ingat, saudara, seorang, yang disalibkan, di kanan Tuhan, Yesus, di saat terakhir, dia mengaku, akan segala kejahatannya, dan dia bertobat, dan dia minta ampun, kepada Tuhan, apa jawab Tuhan? Tuhan mengampuni, tapi kita jangan meniru dia ya, kalau kita tidak tahu, kapan akhir hidup kita, di sini, Tuhan luar biasa, bagaimana dia menginginkan, agar supaya semua orang, itu, selamat, dan Tuhan juga tahu, bahwa kita manusia penuh, kelemahan dan kekurangan, sehingga dalam perjalanan hidup, iman kita pun, bisa terjadi, sewaktu-waktu kita, tergelincir, menyimpang dari jalan Tuhan, berbuat curang, berbuat durhaka, tapi, sesara, Tuhan juga membuka, pintu pertobatan, Tuhan begitu baik, kapanpun Tuhan, membuka pintu pertobatan, bagi orang yang menyadari, akan kesalahan dan dosanya, dan bertobat, oleh kanan sesuara, marilah sekarang, terserah kepada kita masing-masing, saya kira kita perlu, untuk juga, mawas diri, jangan kita, sombong, jangan kita, sombong rohani, dan merasa kita sudah saleh, kita sudah rajin berkebaktian, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin melayani, seakan-akan kita menganggap, kita sudah mempunyai deposito, kesalahan, hidup yang luar biasa, tapi sesara, firman Tuhan tadi, sebetulnya mengajak kepada kita, untuk kita mengadakan evaluasi, introspeksi diri, jangan kita hanya melihat, kesalahan-kesalahan orang lain, dan tidak mencoba, introspeksi melihat, kesalahan diri kita yang perlu diperbaiki, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan, dalam Lukas 6, sesara, ayatnya yang 41, mengatakan begini, mengapakah engkau melihat selumbar, di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri, tidak engkau ketahui, jujur sesara, betapa sering orang lebih pandai, lebih jeli, melihat kesalahan orang lain, dan mempersalahkan orang lain, tetapi sulit, sukar, untuk melihat, mengakui, akan kesalahannya sendiri, oleh karena itulah, disitu sesara, dibutuhkan, kerendahan hati, sudah sudah sekalian, yang dikasih Tuhan, Tuhan, yang maha adil, dan maha benar, akan mengadili kehidupan setiap orang, dari perbuatannya, sesara, ayat yang ke 30, sesara, oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing, menurut, tindakannya, bukan menurut, kata-katanya, sesara, ayat kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, bertobatlah, dan berpalinglah, dari segala durha kamu, supaya itu, jangan, bagimu menjadi, batu sandungan, yang menjatuhkan kamu, ke dalam kesalahan, jadi, Bapak Ibu sekalian, yang dikasih oleh Tuhan, introspeksi dirilah, evaluasi diri, kita harus berani, dari waktu ke waktu, untuk memeriksa diri, dan bertobat, di mana perlu, karena Tuhan selalu terbuka, untuk pertobatan kita, tidak usah hal-hal yang besar, yang kecil saja, contoh, di rumah, kadang-kadang, orang tua, mau beristirahat, tidak mau diganggu, pesan pada anaknya, atau pembantunya, kalau orang cari saya, kasih tahu ya, sedang keluar rumah, ya, bohong kan, tidak jujur, kenapa harus bohong, tidak jujur, ada dua kesalahan, sesuatu, dia berbohong, tidak jujur, kedua, dia ngajarin orang lain, untuk berbohong, celakalah, kalau anak diajarin, begitu berbohong, sudah, secara sekalian, yang dikasih oleh Tuhan, kemajuan teknologi, luar biasa, kita sekarang, mempunyai alat, seperti ini, ya, yang dalam waktu sekejap, kita dapat berhubungan, dengan orang-orang, saudara-saudara kita, di luar benua lain, bahkan melalui video call, kita bisa berhadapan, sungguh luar biasa, komunikasi, dipercepat, dan juga, begitu canggih, tetapi saudara, ini juga bisa menjadi alat, perbuatan dosa, contoh saudara, betapa sering, saya melihat, dalam kebaktian, masih ada yang main hp, saudara-saudara, coba, padahal majelis, selalu memperingatkan, sebelum kebaktian mulai, hentikan, matikan hp, kita, harus fokus, dalam kebaktian, kepada Tuhan, bayangkan, kalau saudara, sebagai orang tua, sedang menasehati anak, lalu, anaknya, tidak memperhatikan, main hp, apa sikap saudara, berarti, anak itu, tidak hormatkan, tidak peduli, bagaimana, dengan Tuhan, saudara, jujur, saudara, kita datang, dalam kebaktian, ini adalah, untuk, fokus, menghadap Tuhan, fokus, menerima firman Tuhan, tapi, bukan, untuk, main hp, ketika, pendeta, menyampaikan, khotbah, contoh, satu lagi, saudara, saya, dalam, rangka kebaktian, perjaman kudus, juga bertugas, di luar, lalu, saya perhatikan, ada seorang, anggota jemaat, yang keluar, saya pikir, barangkali, dia perlu, ke toilet, tetapi, ternyata, apa, saudara, dia pergi, keluar ke jalan, meropok, bayangin, saudara, kalau kita mau fokus, menghadap Tuhan, di kebaktian, fokuslah, berapa lama, kebaktian ini, paling dua jam, mengapa kita tidak bisa, memberi waktu, untuk bersekutu, dan memperhatikan Tuhan, dalam dua jam, dan menghentikan yang lain, saudara-saudara sekalian, ada banyak hal, yang harus kita evaluasi, dan introspeksi diri, silahkan, saudara, tidak perlu, saudara ceritakan, tapi bertobatlah, di hadapan Tuhan, jangan sampai, Tuhan itu marah, saudara-saudara sekalian, memang, merubah, tingkah laku, dan perbuatan, yang sudah mengakar, apalagi, kalau sudah menjadi, karakter kita, sesara, sulit merubahnya, itulah sebabnya, dibutuhkan, pembaharuan, hati dan roh, mari, perhatikan, ayat yang ke-31, saudara, buangkanlah, daripadamu, segala durhaka, yang kamu buat, terhadap aku, dan perbaharulah, hatimu, dan rohmu, mengapakah, kamu akan mati, hai, kaum Israel, perbaharulah, hatimu, dan rohmu, jadi, saudara, kalau kita jujur, kita memang, penuh kelemahan, untuk merubah, tingkah laku kita, perbuatan kita, yang tidak sesuai, dengan jalan Tuhan, yang kita nikmati, membutuhkan memang, bukan hanya upaya kita, tapi pertolongan dari roh kudus, untuk memperbarui hati, dan roh kita, dan Tuhan bersedia, ingat, ketika Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya, apa yang dipesankan, aku akan mengutus, pengganti, yaitu roh penolong, roh kudus, yang akan diam, di dalam kamu, olehkan itu, saudara, terbukalah, dengan rendah hati, kita mau selalu, evaluasi diri, dan introspeksi diri, dan mohon, Tuhan menolong kita, agar dimampukan, untuk kita, memperbaharui hidup, tutur kata, perbuat, dan tingkah laku kita, yang tidak sesuai, dengan jalan Tuhan, agar, Tuhan menyelamatkan hidup kita, amin.